hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel jadi di video kali ini aku mau bikin stick coklat yang bentuknya itu mawar nah sebelum itu kita siapin dulu cetakan mawar seperti ini ini aku belinya di shopee link pembeliannya ada di description box nah setelah itu kita juga perlu stick lollipop yang kayak gini ini juga belinya di shopee linknya juga ada di description box nah untuk bahan-bahannya aku disini perlu coklat putih nanti bakal aku kasih berbagai warna nah sebelum itu kita cairkan dulu di atas air mendidih lalu kita campurin warna kayak gini ini aku pakai yang warna pink sebagai contoh lalu yang penting itu adalah untuk daunnya jadi aku pakai warna hijau disini nah langsung aja untuk warna hijaunya pastinya buat daun dan kita cetak sesuai dengan bentuk dari cetakannya ini belepotan nggak apa-apa yang penting nanti kita rapiin dengan menggunakan garpu pelan-pelan aja nyetaknya asal sesuai dengan bentuk dari daunnya oh iya by the way selain pakai coklat putih nanti aku juga pakai coklat biasa untuk dasarnya nah kalau udah kering daunnya kita bisa isi untuk mawarnya jadi pakai beberapa warna disini aku pakai pink orange merah dan juga putih isinya nggak perlu terlalu penuh dan sesekali kita perlu lihat di baliknya apakah sudah benar-benar padat atau belum coklatnya kalau misalnya belum padat kita hentak-hentakan coklatnya sampai dia benar-benar full nggak ada rongga di bawahnya nah kalau udah kita tambahin stick lollipop yang udah tadi kita siapin lalu kita masukkan ke dalam freezer selama kurang lebih 5 menit nah kalau udah kita tutup menggunakan coklat biasa seperti ini sebagai dasarannya kalau udah rata kita hentak-hentakan sampai padat dan kita masukkan ke dalam freezer nah ini dia yang udah beku tinggal kita keluarin dari cetakannya nah ini gampang banget untuk ngelepas dari cetakannya karena ini adalah cetakan Mika kita lepas satu persatu nah banyak banget yang nanya ke aku gimana cara nyimpen coklat biar nggak berair nah disini caranya kita simpan ke dalam wadah yang kedap udara tapi dialasin dengan menggunakan tisu dan kita tata satu persatu coklatnya nah kalau misalnya kita mau tumpuk coklatnya kita juga alasin lagi sebelumnya menggunakan tisu jadi jangan sampai coklat itu bertumpuk satu sama lain nah kalau udah sebelum kita tutup kita juga alasin lagi dengan menggunakan tisu lalu kita simpan nggak perlu di dalam kulkas ya teman-teman nah ini aku wrapping coklat mawarnya kita bentuk dulu plastik wrapnya kotak gitu sesuai dengan ukuran dari coklat mawarnya nah seperti ini sub indo by broth3rmax sesuaikan aja dengan bentuk dari coklatnya nah ini tuh bentuknya cantik banget pasti banyak yang suka nah next video aku bakal jadiin ini tuh sebagai bucket coklat gitu temen-temen jadi tunggu ya jadi silahkan kalian tunggu video selanjutnya thanks for watching and I'll see you guys in the next video bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh